Saudara, kekurangan guru masih terjadi termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengantisipasinya, dibutuhkan pemerataan antara guru baik negeri maupun juga swasta. Kekurangan guru ini masih menjadi masalah dalam dunia pendidikan, karena itu solusi pengangkatan guru honorer disambut baik insan pendidikan, seperti perekrutan tenaga guru melalui penerimaan P3K, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan tenaga guru yang ada. Menurut Ketua YPLP PGRI Pusat, Prof. Dr. Supardi, kebijakan pemerintah ini sangat didukung PGRI dalam mengatasi kekurangan guru. Kita berharap bahwa kebijakan-kebijakan Mas Menteri yang sudah bagus ini, kita harapkan ada beberapa hal yang memang perlu ditingkatkan barangkali. Pertama, terkait implementasi dan persoalan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, implementasi misalnya yang waktu dekat ini kan ada kebijakan mengangkat guru honorer negeri, awalnya kan itu untuk diangkat P3K dalam rangka memenuhi kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri. Diharapkan tenaga P3K guru yang telah direkrut tersebut dikembalikan ke sekolah mereka masing-masing ketika masih honorer di sekolah swasta. Jangan sampai sebagian besar ditempatkan ke sekolah negeri, sehingga akan terjadi ketidakmerataan tenaga guru. Tim Liputan, Teferi Sumso, melaporkan. Untuk lebih membajukan dan memperbaiki kualitas pendidikan, Yayasan Sakyakirti melakukan pembendahan diantaranya pergantian orang-orang yang duduk di Yayasan. Pergantian pengurus di Yayasan Syakakirti bertujuan mengarah pada perubahan yang lebih baik dan lebih maju, namun tetap sesuai aturan yang ada, baik aturan di Yayasan maupun Kementerian Pendidikan. Hal ini dikatakan Ketua Pembina Yayasan Syakakirti Profesor Suryani Amrin saat pelantikan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Syakakirti masa jabatan 2021-2026 yang berlangsung di Kampus Universitas Syakakirti, Palembang. Pergantian pengurus sebetulnya kita ingin adanya perubahan, kemudian ada perbaikan, kita ingin lebih baik daripada waktu ini. Itu saja perspektifnya, filosofinya cuma itu. Tidak dalam upaya apapun, tetapi kita ingin lebih baik, ingin lebih maju. Sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan aturan ini bisa aturan yang ada di Yayasan, bisa aturan-aturan Menteri, dikbut, bisa juga aturan-aturan di berdasarkan undang-undang yang sebagainya. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Termini, Bambang Haryanto, mengatakan untuk mengajukan Yayasan Syakakirti, dirinya akan melanjutkan program yang telah baik dari pengurus sebelumnya. Selain itu, akan melakukan pembendahan, serta berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk LL Dikti. Itu semua akan berjalan dengan baik apabila ada hubungan semua pihak. Kita akan melanjutkan yang baik dari apa yang telah dicapai oleh pengurus yang lalu, itu pasti. Jadi kita akan menjaga persinamukan itu. Kemudian juga kita akan melakukan beberapa pembendahan. Kalau itu dikira ada sesuatu yang dipenahi, diperbaiki, pasti kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Kita akan berkoordinasi dengan semua pihak. Kita akan merangkul semua pihak stakeholder Yayasan, semua sifitas akademika, semua unsur di dunia pendidikan. Nah tugas kita yang lain adalah melakukan pembendahan, misalnya merombak kembali tata kelola, aturan, menjadi lebih baik. Itu pasti, karena kita lakukan perubahan-perubahan ini. Kedepan Bambang berharap, akan ada program serata 2 dan 3, bahkan guru besar yang dilahirkan dari Universitas Syakakirti. Romiko Teferi Sumsel melaporkan. Romiko Teferi Sumsel melaporkan.